Ketua Umum PBNU Yahya Kolil Stakuf mengatakan ada pelobi yang mendekati lima kander Nahdlatul Ulama agar mau berangkat ke Israel Menurutnya, pelobi itu mendekati lima kander tersebut secara satu persatu Husi Yahya menyampaikan hal itu dalam konferensi pers di gedung PBNU Jakarta selasa 16 Juli 2024 Menurut keterangan yang kami himpun, mereka memang dikonsolidasi Jadi ada yang mendekati mereka satu persatu untuk diajak berangkat Husi Yahya mengatakan kelima kander NU itu dijanjikan pelobi untuk menjalin dialog dengan sejumlah pihak Namun tidak ada agenda pertemuan dengan Presiden Israel Isaac Herzog Setimbangnya kander NU di Israel, ternyata mereka diharuskan untuk menghadiri jadwal pertemuan dadakan dengan Isaac Herzog Di sisi lain, Husi Yahya menyebut keberangkatan lima pengurus NU ke Israel ini Disebabkan ketidaktahuan mereka terkait konstelasi dan peta politik internasional Mengingat, Indonesia dan Israel tidak membuka hubungan diplomatik Para kader NU pun disebut menggunakan visa yang bukan terbitan Indonesia untuk memasuki Israel Jadi soal visa dan lain-lain itu saya kira itu sudah biasa Biasanya mereka jelas bahwa visanya tidak didapat dari Indonesia karena tidak ada perwakilan Israel di sini Tapi itu bisa saja diatur Itu soal teknis yang sebetulnya sudah biasa dilakukan selama ini oleh siapapun yang melakukan perjalanan ke Israel Sebelumnya, BBNU menjadi sorotan lantaran lima pengurusnya bertemu Presiden Israel Hal ini viral di media sosial Lantaran kelimanya terlihat berfoto bersama dengan Isaac Herzog Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!